Halo guys, selamat datang kembali bersama saya, Nostab Banks Kali ini kita bakal lanjutin lagi City Skylines bojong gede Oke, kita lanjutin lagi City Skylines bojong gedenya City Skylines bojong gede, ya kota kita namanya bojong gede bro Oke, bisa dilihat disini Banyak rumah, banyak industri yang abandon Kenapa jadi rumah kosong industri nya? Karena disitu kurang pekerja Bisa dilihat tuh, jadi banyak rumah kosong nih Tuh, jadi tidak terurus, gak ada pekerjaannya soalnya Tuh, abandon coy, abandon Aduh, dan yang ini buat industri yang masih berdiri Disini masih not enough worker, oke Dan disini statusnya kita lihat Very high demand for residential zone Hijaunya mulai meninggi Kita, di kota kita kekurangan orang untuk bekerja di industri sini So, jadi kita bakal bikin Hadeh, bikin residential zone Gue pengen bikin residential zone Di sebelah sini Ya Gue juga pengen di sebelah sini Juga pengen bikin sih rencananya Apa kita bikin disini dulu kali ya? Disini macet gak? Kita lihat dulu kondisi disini Disini macet banget gak sih? Oh, di sebelah sini ternyata ya Yang agak-agak merah gitu Ya, sedikit macet lah di sebelah situ Jadi kayaknya gue bakal Mindahin Mindahin Karena disini dekat sama jalur ini Oh ya, gue pindahin deh Jadi kita hapus dulu Jalanan yang gini Sip Terus gue juga pengen ngapus ini Siang-siang listriknya Udah Terus Kita bikin jalanan Bikin jalanan dari sini Oke, kita belokin kesini Wait Oke, nah Jadi kita bakal bikin jalanan begini dulu Biar agak jauhan jaraknya Dari sini muternya ke sini Gak kayak tadi disini ketemunya Dari titik sini Ke titik sini itu dekat banget Kita agak sedikit perlebar Ya Jadi Kita bakal Oh, berarti bukan disini ya Bikin residential zone-nya ya Kita bakal bikin residential zone di sebelah sini Oke Kita lanjut Kita bikin jalanannya dulu di sebelah sini Gue pengen bikin jalan Pake Pake Empat jalur dua arah kayaknya ya Kayaknya gue bakal pake Yang empat jalur deh Empat jalur dua arah Oke, kita mulai dari sebelah sini Muzik selamat menikmati selamat menikmati kita ngebutuhin residential zone nya jadi sebelah sini biar butuh lihat tuh hampir semua gedung industri nya ditinggalin bukan ditinggalin kekurangan pekerja jadi banyak yang jadi rumah kosong gitu oke kita lihat disini listrik nya masih belum nyambung ya disini kalau ada rumah biar nanti nyambung dari sini nih set ayo dong jadi rumah dong sebelah sini dong biar gampang di nah kan udah kegabung kan listriknya dari sini udah kegabung tuh listriknya oke sip jadi disini residential zone nya udah mulai menurun disini yang lagi naiknya itu sekarang medium demand for commercial zone tempat-tempat belanja ya commercial zone commercial zone kayak gini nih ada toko obat ada tempat makanan dan tadi gua udah ngerapihin jalanan sebelah sini gua kasih sedikit garis pantai sebelah sini nanti rencana gua bakal bikin daerah apa namanya ya hiburan ya daerah hiburan kayak ada taman-taman lokasi perbelanjaan juga iya ada lokasi pantainya juga walaupun masih dikit lokasi pantainya atau nanti bakal gua edit lagi biar ini jadi pantai juga nih tapi nanti aja ya kita fokus disini dulu soalnya banyak rumah kosong disini lebih enak sih sebenernya yang sebelah sini kita tarik gabungin kesini coba ya pakai yang ini aja national route oke terus ini kita gabungin ke sebelah sini sip jadi yang dari warga sini yang mau kerja di sebelah sini bisa ada akses gitu ada jalan tembus daripada harus lewat disini kan jauh banget dan disini mulai banyak orang yang meninggal lagi kita lihat krema cemeterinya cemeteri oh facility full look full berarti kalau full itu disini tempat pemakamannya udah gak ada lahan lagi tanahnya udah ditempatin sama orang yang udah duluan meninggal jadi udah gak ada lahan kosong untuk orang yang baru meninggal so kita beli lagi cemeterinya cemeterinya gue pengen taro di sebelah kita taro satu disini satu lagi daerah sini ya satu lagi kita taro taro daerah sini oh disini deh kita taro sebelah sini sip oke dan disini komersial komersial zone medium demand kita bakal bikin low density komersial zone kayaknya tapi lihat dulu deh soalnya disini masih banyak rumah kosong masih banyak banget rumah kosong disini nah itu udah ada yang dibangun lagi tuh nah udah ada yang kisi juga tuh dua nah disini juga udah ada yang mulai nempatin udah ada pekerjanya maybe udah ada pekerjanya jadi yang tadinya rumah kosong sekarang udah mulai keisi dan pertumbuhan kotak kita sekarang look 130-an perminggunya 140 tuh plus itu angka kematian sama angka yang baru lahir juga dihitung disitu lihatnya disini nih city statistic city statistic populasi chance itu kita sempat 5900 turun dari 7400 sekarang 6800 dan masih terus naik sekarang udah 7200 populasi di kota kita oke disini kayaknya udah mulai teratasi sih tuh udah mulai kebangun kembali bangunan yang tadinya abandon ditinggalkan ditinggalkan oleh pengundinya karena nggak ada pekerja oke disini juga nah oke sambil kita tunggu kita bakal lihat lagi kebutuhan di kota kita yang kurang apa oh ini medical clinic medical clinic yang hijau hijaunya kurang sampai sini kurang terjangkau aku sini jadi kita bakal taruh medical clinic sebelah sini oh enggak 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 sebelah sini kayaknya ya iya sebelah sini ya sip medical clinic sebelah situ untuk sampahnya cukup menurut gua untuk sementara cukup dan ini kita butuh firehouse banyak warna merah disini kita harus kita harus taruh firehouse seenggaknya satu di sebelah sini sih atau di sebelah wait 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 gue pengen taruh firehouse disini bentar kita pakai jalan yang medium road medium road atau ini three lane one way three lane one way yang bisa dipakai bikin bangunan sip jadi kita bakal taruh mana tadi nah ini dia taruh bangunannya disini satu sebelah sini tuh disini soalnya merah semua kasihan kalau ada pabrik yang kebakar bahaya boy oke udah kita taruh disitu udah teraliri listrik juga air juga udah kena kita tambahin lagi soalnya tadi masih ada daerah yang belum kena firehouse tuh di sebelah sini kan di sebelah sini oke firehouse gue taruh di sebelah sini kali ya ini sih harus pakai fire station kali ya tuh fire station jangkauannya gede banget sampai belakang-belakang 60.000 1.440 keminggu yang ini 560 warga 12.000 Aduh bingung kan apa yang pakai yang kecil aja kali ya yang kecil aja deh kita taruh disini sip terus polisinya oke disini belum kena sampai belum ada warna hijau jadi kita bakal taruh polis station sebelah sini oke langsung pada upgrade look langsung pada upgrade look look tuh bah 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 langsung pada bangun rumah berjamaah hehehe langsung pada bangun rumah berjamaah boy oke langsung naik level semuanya jadi dari tadi tuh kita kekurangan ini dua apa dua bangunan ini polis station sama firehouse dan kita lihat kebutuhan tamannya oke disini masih banyak warna merah dan gue bakal taruh taman lagi oke dog park kita taruh di sebelah sebelah mana ya dok park sebelah dok park sebelah sebelah sini kayaknya sip dok park disini satu gue juga pengen taruh dok park lagi disini satu oke lalu kita taruh small park small park taman kecil gue pengen taruh taman kecilnya di sebelah ini jalan kecil jalan besar jalan kecil disini deh oh gak muat ternyata kayaknya gede banget oh gede banget coy disini kali ya ya disitu satu small park small playground juga gue pengen taruh oh small playground karena agak lebih kecil jadi kita taruh di sebelah sini kok gusur dong ini rumahnya gapapa deh oke small playground juga ada disitu dan sekarang populasi kota kita 8200 on the way ya on the way polis udah fire department nya udah juga walaupun ini masih warna merah tapi disini satu menurut gue cukup sih nah ini dia deh elementary school kita butuh elementary school kita bakal taruh sini satu oke eh jangan deh gue pindahin deh elementary school nya elementary school nya gue pindahin kesini sip oke elementary school nya udah kita pindahin disitu oke warga kita masih terus mengupgrade mengupgrade sekarang populasi udah di 8600 lalu di sebelah sini rumah kosong nya tinggal sedikit sip disini juga udah ada yang baru bangun lagi rumah kosong nya tinggal sedikit kita hapus aja rumah kosong nya kita bisa pindahin rumah kosong nya oke dan langsung diganti sama bangunan baru disini langsung pada ngebangun bangunan barunya ini kok ada tanda air ya airnya kurang ya oh waternya kurang ternyata sodara sodara air kita naikin aja disini ke 150 deh dan kebutuhan airnya sudah terata sih oke listrik disini aman masih aman listrik karena masih produksi listrik kota kita masih gede banget jadi masih cukup banget sih nah good 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 populasi kita udah 8800 ya dan yang penting disini di industrinya udah pada kerja lagi gak ada bangunan kosong walaupun disini ada beberapa bangunan yang masih ada tulisan not enough worker tapi slow pertumbuhan kota kita masih terus berjalan jadi tenang aja nah disini udah hilang kan not enough worker nya udah gak ada disini tinggal 2 bangunan lagi dan disini ada rumah kosong lagi kenapa ditinggalin itu woy kenapa ditinggalin bangunannya woy dan disini rumah rumah nya masih pada upgrade tenang sih tenang aja sih ini udah menyentuh 9000 populasi kita dan disini udah mulai stabil menurut gua udah hijau nya ada biru nya ada sama oranye nya ada kalo misalkan warga disini mau kerja disini kan gampang lewat sini kesini muter lewat sini set 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 masuk kerja disitu bisa oke wah kebakaran eh kebakaran eh mana polisinya mana mobil itunya kebawa pemadamnya oh ini dia kita lihat kita tontonin woy nah ayo pak ayo pak semprot terus pak oke sip thank you thank you lagi dan polisi juga bekerja disini untuk menangkap para para pencuri ya dan disini kekurangan pekerjanya masih ada lambangnya tinggal beberapa 1 2 3 4 5 6 dan disini baru hilang malah tinggal 5 lagi selaw dan kita menuju ke dari small city ke big city eh belum lah ke small city dulu kita sampai populasi 9500 oke populasi kita 9400 populasi kita oke populasi kita sekarang udah 9467 on the way menuju ke small city small city small city let's go congratulations 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 dude hahaha oke kita udah sampai ke small city dimana untuk sampai ke small city itu butuh penduduk sampai 9500 dan kita udah menyentuh angka 9500 saat ini disini ada service baru untuk kontak kita ada level 6 unique buildings ada kereta ada train small business small business big business oh ini polisisnya ya polisisnya bisa kalian lihat lalu ada bangunan baru ada train station cargo train terminal boat boat taylor oh ini udah remote ini kalau gak salah deh nah itu pokoknya udah kebuka lah mantap lah pokoknya udah banyak yang kebuka lagi disini juga udah ada hydro power plant yoi oke kita udah sampai small city oke guys jadi sampai sini dulu lalu kita udah menyelesaikan masalah di industri pertama tadi menyelesaikan masalah di industri dengan kekurangannya pekerja kita sekarang udah cukup pekerjanya disana lalu kita udah bikin daerah baru barusan di sebelah sini dan kita barusan sampai ke tahap small city dan makin banyak bangunan baru yang kebuka polisis baru yang kebuka pokoknya banyak yang baru deh nanti kedepannya banyak yang baru ini aja apartemen belum gua bikin apartemen hotel belum gua bikin kantor juga belum gua bikin jadi masih banyak bro masih banyak yang belum kelar soalnya baru 9500 penduduk sekarang udah 9600 oke guys jadi sampai sini dulu episode kali ini kita bakal lanjut di episode selanjutnya buat kalian yang udah nonton makasih banyak yang belum subscribe jangan lupa di subscribe jangan lupa juga di like yang udah subscribe juga makasih banyak oke oke gua udah start back sendur diri sampai ketemu di next video next episode thank you for watching thank you guys thank you guys